Meski menghadapi kuala rumah, suportan Indonesia tidak gentar sedikitpun, mereka siap membuat stadion ramai, termasuk dalam aneka kostum yang menarik perhatian, demi membuat piala ASU23 meriah. Assalamualaikum dan salam sepak bola, salam persaudaraan guys, selamat bertemu kembali di channel Askalami. Malam ini Indonesia akan melawan Qatar di piala ASU23. Jadi kita doakan semoga Indonesia dapat memberikan persembahan yang menarik, permainan yang terbaik dan juga supporter-supporter yang datang ke stadion di Doha Qatar itu memberikan dokungan yang penuh kepada tim nasi Indonesia. Dan kami dari kejauhan di Indonesia maupun di Malaysia akan memberi dokungan penuh kepada tim nasi Indonesia dengan doa dan juga semangat dari kejauhan ini. Dan insya Allah guys, malam ini kesemua pemain yang ada akan memberikan 200% kesungguhan, kekuatan, taktikal, stamina itu untuk mengalahkan Qatar selaku tuan rumah. Itu yang kita optimis sebenarnya kerana Qatar juga sebenarnya ada rasa kegerunan dengan dokungan yang diberikan oleh supporter-supporter tim nasi Indonesia ini. Ayo guys kita semak dulu sedikit cuplikan dalam video ini bagaimana supporter tim nasi Indonesia di Qatar mulai berdatangan ke stadion. Ayo, tanpa berbahasa masih kita semak video ini daripada info tim nasi Indonesia. Sampai merinding melihatnya, detik-detik puluhan ribu supporter tim nasi Indonesia yang ada di Qatar sudah menuju stadion mulai siang ini untuk menyaksikan dan mendukung penuh perjuangan Betul kan ini guys. Piala Asia U23 2024 Ya guys, bikin merinding antusiasme fans tim nasi Indonesia yang berada di Qatar sangat tinggi. Tepat siang ini ribuan fans tim nasi Indonesia mulai berbondong-bondong menuju area stadion jelang pergabungan tim nasi Indonesia versus Qatar Ustrip 23 Piala Asia Ustrip 23 2024 Tak bisa dipungkiri, memang animo para WNI di Qatar ini sangat banyak hingga saat ini area luar stadion pun sudah dibanjiri para fans tim nasi Indonesia U23 untuk mendukung Garuda muda menang lawan tuan rumah Qatar Tiket laga tim Ustrip 23 Indonesia versus Qatar dalam laga pembuka fase grup apiala Asia U23 2024 pun sudah ludes terjual tak tersisa Gak tanggung-tanggung ribuan fans tim nasi Indonesia justru sudah borong tiket sejak jauh-jauh hari sebelum pertandingan bahkan masyarakat setempat tepatnya fans Qatar dibuat cukup terkejut dengan euforia supporter tim nasi Tapi kalau pun sebenarnya ludes tiket Qatar ini kebanyakannya mungkin penyokong-pendokong-pendokong Qatar lah kan Indonesia mungkin ada juga sebahagian sedikit mungkin ribuan mencapai juga ribuan lah Tapi tidaklah sampai memenuhi stadion itu supporternya Indonesia ya Sebab yang saya tahu Indonesia ini memang di mana-mana pun dia tetap ada pendokongnya yang tersendiri Ramai juga Indonesia ini kalau pergi stadion itu memang ramai walaupun di luar negeri sekalipun Nah sekarang ini kan main di Qatar di Doha memang penduduk yang WNI yang ada di Qatar itu sudah pasti akan menonton di stadion Nah sebab ini adalah tim nasi yang U23 ini bukan selalu bermain di Qatar jadi mereka akan memberi dokongin yang penuh ya Tapi memang akan ramai juga lah kita akan menyaksikan malam ini nanti Oke kita lanjut Piala Asia U23 Indonesia dalam mendukung perjuangan Garuda Muda di Piala Asia U23 2024 Pasalnya Piala Asia Ustrip 23 2024 merupakan turnamen kelompok umur dan tak masuk agenda FIFA Tetapi para supporter tim nasi Ustrip 23 Indonesia tetap memiliki antusiasme tinggi Orang-orang disini banyak yang terkejut kenapa fans Indonesia begitu antusias kata Ali Rashid salah satu supporter Qatar Meski menghadapi piala rumah supporter Indonesia tidak gentar sedikit pun Mereka siap membuat stadion ramai termasuk dalam aneka kostum yang menarik perhatian demi membuat piala AS U23 meriah Berdasarkan pantauan kerumunan supporter fans Indonesia sudah mulai berdatangan Semoga dengan hadirnya supporter tim nasi Indonesia yang berada di Qatar ini Membuat punggawa Garuda bersemangat untuk mengalahkan Qatar dan memberikan penampilan yang terbaik sehingga bisa meraih kemenangan atas tuan rumah Qatar Amin Di sisi lain pelatih tim nasi Indonesia Ustrip 23 Sinta Taeyong Tegaskan tim nasi Indonesia Ustrip 23 takkan gentar dalam mengarungi piala Asia Ustrip 23 2024 Meski timnya tak berstatus unggulan Pratama Arhan CS pun dipastikan siap menghadapi laga demi laga yang akan tersaji di grup A Ya perjalanan tim nasi Indonesia Ustrip 23 di piala Asia Ustrip 23 2024 akan segera dimulai Di laga perdana grup A piala Asia U2 30 2024 Skuad Garuda Muda julukan tim nasi Indonesia U2 3 akan melawan tuan rumah Qatar U23 di Jasim Bin Hamad Stadium Senin 15 April 2024 Oh ini kita ingin ush Fernando Ridho, Rizky Ridho, Ferrari, Komang Tengah Arkan Kaka, Arkan pertama Ibar Jenner Tapi di pertahanan ini ada Nathan Joao lagi nanti Pukul 22, 30 waktu Indonesia Barat Sinta Taeyong mengakui grup A memang dihuni team Tim tangguh dengan syarat pengalaman Jadi tim nasi Indonesia Ustrip 23 akan dihadapkan ujian berat Tetapi dia memastikan pemainnya tidak akan gentar Di grup A Qatar, Australia dan Jordania memiliki tim yang kuat dan kompetitif Semua tim sangat kuat dan kalian tahu kata Sinta Aeyong dalam konferensi pers jelang laga tim nasi Indonesia Ustrip 23 versus Qatar Ustrip 23 minggu dalam kurung 14 April 2024 Lebih lanjut Sinta Aeyong membicarakan soal kondisi sekuatnya Dia mengakui tim nasi Indonesia Ustrip 23 tidak melakukan persiapan yang sempurna Apalagi dia mengalami kesulitan dalam memanggil pemain-pemain pilihan karena mereka dibutuhkan oleh klub Piala Asia Ustrip 23 tidak termasuk kalender FIFA yang membuat saya tidak bisa bilang kami memiliki persiapan yang sempurna jelas Sinta Aeyong Kami tetap mencoba menghadapinya dan membangun tim kami serta berharap bisa memberikan penampilan bagus di turnamen ini lanjutnya Dengan kondisi ini menarik menantikan perjalanan tim nasi Indonesia Ustrip 23 Ajang Piala Asia Ustrip 23 2024 sendiri akan berlangsung sejak 15 April sampai 3 Mei 2024 Ini jadi pertama kalinya tim nasi Indonesia Ustrip 23 tampil di Piala Asia Ustrip 23 Tak ayal skuat Garuda muda yang belum punya pengalaman tak diunggulkan dalam ajang ini Meski begitu kan tim nasi Indonesia Ustrip 23 untuk berbicara banyak tentunya tetap terbuka Sebab ada sederet pemain andalan yang siap tempur seperti Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Witan Sulaman, Rizky Ridho, Hernando Ari, hingga Pratama Arhan Pemainnya kirang top-top juga lah Oke guys walau di mana juga kalian berada kita beri sokongan yang sangat mantap Yang sangat padu kepada tim nasi Indonesia pada malam ini Melawan Qatar Tuan Rumah Piala Asia U-23 ini penting untuk peluangan pertama ini Untuk menentukan bagaimana kondisi tim nasi Indonesia U-23 dibawah kendalian Sinteyong Dengan 12 pemain yang bermain di tim nasi senior akan bermain di tim nasi U-23 Itu punya pengalaman yang luas, punya daya tahan, punya stamina kekuatan Dan memahami teknikal yang dilakukan oleh Sinteyong Karena mereka sudah bersama dengan Sinteyong itu di tim nasi senior lagi Sampailah ke tim nasi U-23 Dan dengan pemain 3 atau 4 pemain keturunan Rafael Strik bermain di penyerang Ivar Jenner bermain di gelandang Dan juga Nathan Joao bermain di lini belakang Dan Justin Ufner walaupun malam ini tidak lagi bisa bermain Tetapi menentang Australia dan Jordania pada 17 nanti Akan boleh bermain memperkuatkan tim nasi U-23 ini Apa yang kita ingin tampilkan di sini nanti dan ingin saya menarik perhatian kalian Ialah suasana di stadion itu dengan adanya pendokong-pendokong tim nasi Indonesia Itu memberi semangat kepada pemain-pemain Dan supporter Indonesia yang datang ini merupakan pemain ke-12 Yang akan memberi begitu banyak kekuatan sebenarnya kepada kekuatan dalaman pemain-pemain ini Semangat mereka itu akan menaik kiranya ada supporter yang datang memberikan sokongan yang begitu padu kepada tim nasi Indonesia Jadi mungkin yang berdekatan di sana itu dapat memberikan sokongan moral dari segi secara live secara dekat di stadion Dan kami daripada kejauhan ini hanya memberikan doa yang terbaik untuk Indonesia Untuk melakar sejarah dengan kemenangan melawan Qatar pada malam ini insya Allah Apapun kita memang di atas kertas itu agak sukar Karena Indonesia ini di paling bawah daripada segi ranking FIFA-nya 143 saat ini Qatar di kedudukan posisi yang ke-43 dunia ya Itu dari segi posisi dalam ranking FIFA Kemudian Australia dan juga Jordania juga berada di kelompok 30 ke atas Dia punya ranking FIFA-nya Jadi kalau di atas kertas datanya itu memang Indonesia yang paling tercorot terbawah Tetapi itu bukan sebagai ukuran yang sebenar Kekuatan di lapangan pada piada Asia U23 ini Kekuatan sebenar nanti adalah di lapangan dan di dalam permainan pada saat itu Bagaimana mereka menerapkan teknikal yang dilakukan oleh Sinteyong Dan juga mencipta sebanyak peluang dan juga gol Nah itu yang pentingnya Yang penting semua pemain daripada penjaga gol Hernando Ari Kemudian di lini belakang ada Rizky Rido Ada Mohamed Ferrari dan juga Nathan Joao Juga dikabarkan akan bermain Memperkuatkan bagian lini belakang Kemudian ada Ivar Jena Rio Fahmi, Arkan Fikri dan Arhan Pertama Di bagian gelandang juga dibantu Marcelino Ferdinand Dan juga di bahagian depan Ada Witan, Sleman, Ramadan Senantau, Kicaraka, Rafael Strik Itu mudah-mudahan akan memberikan yang terbaik pada malam ini Insya Allah Oke guys Kita doakan semua akan berjalan dengan lancar ya Oke bagaimana menurut pandangan kalian peluangan malam ini Adakah prediksi kalian Sama ada Indonesia menang, seri ataupun kalah Kalian komentar di ruang kolom 2 Apakah berapa prediksi kemenangan yang kalian inginkan Indonesia cipta malam ini Oke Jangan lupa juga untuk dukung channel Askalani Studio Sekiranya kalian suka dengan saya punya reaksi Dengan komentar terkait dengan sepak bola Indonesia ini Saya sangat menghargai dukungan kalian Dan mendoakan kalian juga Semoga dimerakan rezeki, diberikan kesihatan yang baik Sampai berjumpa lagi guys Di video yang akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax